Intro Ini kapalnya, ini lautnya Bergeser sedikit ke kota Tegal Penuh mau mendatangi tempat pelelangan ikan Tegal Sari Ya, terletak di tepi pantai utara Jawa Disini dengan mudah ditemukan hasil tangkapan laut Ada yang khas nih food lover Namanya ikan manyung Kita cari tau yuk Mbak, misi mbak Yang namanya ikan manyung itu yang mana ya? Ini mas Oh ini manyung? Iya Tapi memang mirip ikan ini ya Ikan apa, kalau di air tawar Kepalanya kayak ikan lele ya mbak? Iya Ini berapa sekilonya? Kilonya 25 25 Ini segini berapa kilo nih? 4 kiloan lah 4 kilo ya? Aduh Kayak gedong bayi ya Wow, ternyata ikan manyung memang seperti ikan lele berukuran besar Bagian kepala ikan ini biasa diolah menjadi hidangan kapal burak Kita langsung datengin aja ya Salah satu penjual kapal burak di desa Sigambir Bu, yang namanya kapal burak itu yang mana sih? Yang ini Oh ini? Iya Ini dimasak apa? Dimasak temur Terus ini resep siapa bu? Resep ini ibu Kenapa dikasih nama ini tau bu? Kapal burak itu maksudnya apa? Iya, orang ini sih Kepalanya di belah dua Ada hancur Jadinya kepal burak Oh Burak itu hancur? Rusak Rusak, waduh Kapal rusak Ya, saya pesen satu deh ibu ya Rupanya hidangan ini tersaji setelah melewati 3 tahapan nih putlover Yang pertama adalah proses pengasapan kepala manyung Proses pengasapan tidak dilakukan sendiri oleh ibu Tarya Ia membeli ikan manyung asap di Pasar Batang, Kabupaten Berbes Disinilah sentra pengasapan ikan Beragam jenis ikan diolah disini Antara lain ikan tembang, manyung, tongkol, dan ikan pari Pengasapan biasanya dimulai pukul 9 pagi hingga 4 sore Untuk pengasapan satu keranjang kepala ikan manyung dibutuhkan waktu sekitar 1 jam Sebelum memasak kapal burak Kepala ikan manyung asap terlebih dahulu direbus sebentar Proses ini dilakukan untuk menghilangkan bau amis pada ikan manyung Sambil menunggu, haluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit Tambahkan rempah seperti lengkuas dan daun salam Setelah halus kemudian ditumis Masukkan cabai hijau, tomat, dan terakhir kecap Masak semuanya hingga mendidih dan kapal burak siap dihidangkan Wow, ini dia, kapal burak Kenapa dibilang kapal burak? Seperti gue bilang tadi Ini memang burak itu rusak Jadi memang sudah diuyak-uyak, di rusak Ini kapalnya, ini lautnya Ini lautnya Kuahnya Ya kan? Kita cobain aja dulu Ini ikan ini sebenarnya sebelum dimasak ini Sudah diasepin dulu Jadi memang aroma asapnya masih dapat banget Lumayan pedas dan emang suka ini pas banget Terus dagingnya itu lembut banget ya Ini muntah Nah ini dia Wow, ini daging semua Lihat ini bagiannya memang agak hitam-hitam Ini bagiannya sebenarnya proses pengasapan Jadi proses pengasapan itu merubah sedikit bagian luar dagingnya Tapi aromanya sedap dan amisnya sudah minim banget Walaupun masih ada perasa-perasa sedikit Tapi bahkan kalau kita kombin dengan segeran-segeran seperti tomat Oke banget Jangan lupa, ini tempe utuh ini Semua money Tidak boleh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya